musik 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 hi guys ketemu lagi dengan gue Noe dari indonesiancraft.com kali ini gue lagi coba nge-review kiprok R15 i2 4 lubang 4 jalur ini gue coba dikorek ini dalemnya kiprok seperti ini iya iya 4 jalur 4 kaki sama aja protes aja nih dan saat ini gue nge-review langsung dari Green Bull Motor Shop bersama temen gue di sebelah nih orang gila gak ngajak ngajak emang orang lagi orang lagi yang mau nge-vlog dia malah makan sebelah gue lagi ini dan gue baru sadar guys lo tau gak ini kalau kiproknya Mio Mio lama 5TL kebayang gak lo ini ada 4 kaki juga yang mirip dengan R15 dan sekarang mau gue coba kalau kiprok ini kita pasang di R15 V2 yuk dimodif atau udah dimodif menjadi gak tau nih gue konsepnya ini konsepnya Supermoto gak jelas lo bayangin katanya sih nuh matanya nuh katanya gaya-gaya Tenere ya ampun ngeri banget bayangin tuh pegangan cuma bracket-bracketnya ya ampun gak modal banget nah dudukannya dudukannya itu diambil dari Honda ADV kayaknya tuh suspensinya tuh suspensinya BSD nah ini dia nih ini jalur kiproknya nih liat lain kiproknya kita bahas kiprok tadi lain kiproknya 4 kaki nah ini kondisinya sudah saya pasang kita memasangkan disini ya yoi gak udah terpasang ini kiprok 5TL Mio lo bayangin tuh nah ini dia kita coba pasang terpasang guys lo bayangin guys terpasang percaya gak percaya terpasang lo liat masuk lo cocok lo coba gue on off ya ini serius nih ini bukan tipu-tipu ya nyala lo guys eh serius loh ini bukan tipu-tipu loh ini bukan tipu-tipu nyala kiprok Mio nya ini nyala nyala guys serius nyala gak ngomong gak ngomong nyala nah kasih lihat gini posisi kiprok ya sorry kiprok dari 5TL Mio pasang dari R15V2 nyala 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 sama kiprok normal semua dia nyala jadi jadi lo dalam keadaan tertentu jika menggunakan hчив misur buat R15V2 nggak udah mungkin juga R15V3 semangat jadi lu argan soket yang sama itu aja dari gua oke guys tadi kita sudah menyaksikan bagaimana fungsi dari kiprok 5TL ini sangat bermanfaat pada R15 V2 kiprok ini bisa nyala, bisa digunakan motor lu jalan kembali jadi kiprok ini menjadi solusi saat keadaan lu darurat kiprok lu mati di jalan lu beli aja kiprok 5TL punya Mio yang KWKW juga ada kok yang penting lu selamat dulu bisa sampe rumah dan gua saranin sekali lagi ini hanya untuk keadaan darurat ya dan kalo bisa beberapa lampu belakang lu matiin aja biar gak kelebihan beban jadi bisa aman lu pake untuk keadaan sampe lu punya duit itu aja dari gua taran dari gua tetap ikutin channel gua, gua Noe yuk bye ya 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 ya